makanya kebodohan yang paling bodoh dan kesatan yang paling sesat orang-orang yang datang berbondong-bondong ke kubur para wali bepergian mempersiapkan kendaraan perbekalan untuk ziarah kubur demikian juga situs-situs tempat-tempat kesyirikan ini adalah maksiat tidak boleh bagaimana anda mengkafirkan orang islam berdasar kola rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling serius supaya umatnya ini selamat kemudian anda dengan hadisnya nabi mentafrik bayina uwa bayina umati berdasar dawe kajeng kuburan yang kata mereka mengandung barokha tidak ada dalam islam kuburan yang keramat kuburan mengandung barokha tidak ada di buka bumi tidak ada sama sekali tidak ada nah safar musafir wisata-berwisata religi ke tempat-tempat tersebut ini diharamkan oleh Allah diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi bukan dengan cara membenci Muhammadiyah tadi Pak Mafto menguatkan sanat itu dari Pak Atabi bahwa Muhammadiyah termasuk ahli sunnah karena sama-sama tidak sabu sohabah sama-sama ikromus sohabah dan sama-sama bermatkan jadi ketika saya tadi sudah bilang bahwa beliau sering muci Ibnu Temiyah dalam banyak hal tapi dalam banyak hal juga beliau mengkritik Ibnu Temiyah ketika menafsirkan latuh syadbur ikhal illa illa salasati masajid kemudian Ibnu Temiyah tidak mentasrekkan tidak mensunatkan siarah Qobro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengkritik dan cara mengkritik adalah menciptakan itu adalah orang-orang yang ingin membuat batas antara Nabi dan umatnya saya termasuk terinspirasi makalah Mbak Ali ini adalah bagaimana Anda mengkafirkan orang Islam berdasar kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanabiyu asyad dunasi syafakotan li'umati wanabiyu akhrosunnas orang yang paling serius supaya umatnya ini selamat kemudian Anda dengan hadisnya Nabi mentafrik baina huwa baina umati berdasar dawe kancing Nabi kenapa mereka masih minta di Indonesia masih banyak nggak orang yang berdoa meminta pesan Allah banyak mereka datang ke kubur-kubur yang dianggap kubur wali somo dan kuburan yang dianggap keramat oleh mereka kuburan yang kata mereka mengandung barokan tidak ada dalam Islam kuburan yang keramat kuburan mengandung barokan tidak ada di muka bumi tidak ada sama sekali takribul usul li tashilil usul lima'rifatillahi wal rasul karangan mufti Syed Ahmad Zaini Dahlan mufti Mekah seseorang apabila ziarah ke makam orang wali maka dia pun memberi salam wali itu mengenal dan menjawab salam orang yang diarah kemudian apabila orang itu duduk membaca maka sang wali juga ikut duduk lebih-lebih bila yang diarah berdikir dengan la ilaha illallah maka sang wali duduk di sampingnya ikut berdikir dengan orang itu artinya apa Allah beri kelebihan kepada wali menghadiri duduk di higa orang yang berdikir lebih-lebih berdikir la ilaha illallah la ilaha illallah ha sekedar memacah intalo plak maka itu aja nah duduk lawan wali lebih abdal dari baibadat tujuh kali umur dunia